Hai semua assalamualaikum kembali lagi di dapur bundare buat minuman yang lagi viral yuk kekenian banget cara buatnya juga mudah ini enak banget lembut penasaran yuk tonton videonya hingga selesai dan jangan lupa yang belum subscribe subscribe dulu ya dan pencet ada loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Terima kasih siapkan tiga buah mangga ini ukuran kecil untuk jenis manganya bisa sesuai selera ya bisa memakai mangga jenis apapun kemudian kupas dan cuci bersih lalu kita potong-potong kecil seperti ini langkah selanjutnya blender manganya dan sisakan sedikit untuk toppingnya nanti ya teman-teman tambahkan 120 gram kental manis atau setara dengan tiga saset secukupnya es batu lalu tambahkan juga sedikit saja air kemudian ini kita blender hingga benar-benar lembut ya Oh ya teman-teman untuk tiket kemanisannya itu bisa disesuaikan dengan selera kalian masing-masingnya kalau dirasa kurang manis bisa ditambah kental manisnya pokoknya disesuaikan saja dengan selera masing-masing dan ini jus manganya sudah lembut dan halus kemudian siapkan gelas ini ukuran 16 oz ya lalu tuang jus manganya untuk whipped creamnya saya taruh di atasnya saja kalau teman-teman suka boleh di taruh di pinggir-pinggirnya sedikit pokoknya disesuaikan saja dengan kreasi masing-masing ya saya yakin kalian pasti lebih pintar untuk mengkreasikannya lalu di atasnya kita tambahkan whipped cream secukupnya ya untuk resep whipped creamnya ada di video yang sebelumnya ya atau bisa dicek di deskripsi box sudah saya taruh disitu kemudian tambahkan secukupnya keju parut dan potongan mangga secukupnya saja untuk topping agar lebih lebih cantik dan menarik ya tada ini hasilnya teman-teman miniman kekinian smoothie mangga atau yang disebut mango tai ini enak banget lembut seger pas banget untuk cuaca yang lagi panas-panasnya seperti ini ya teman-teman wajib untuk dicoba ya dan akan lebih enak kalau whipped creamnya dan jus buahnya dijadikan menjadi satu atau diaduk itu rasanya lebih mantap dan mantul ya teman-teman pokoknya diwajoba saja ya di rumah mumpung harga manganya lagi murah banget ya terima kasih yang sudah menonton video ini semoga bermanfaat dan selamat mencoba sampai jumpa di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh